nih, kalian lihat, ini tuh The Pot Legend-nya, men kita coba langsung lihat menu yang aku pesen, yuk wah, ini nih, korengsengan dagingnya, men anjay nah, kalau ini tuh adalah menu nasi rawonya, men nih, kalian lihat ini menu nasi ayam kare gunain ayam kampung ini sambelnya yang juga bikin enak sih nah, temen-temen, balik lagi nih, kita di channel clean down apa dah? tutup mungkin ngegas ya? iya, karena berisik nih, kita di jalan-jalan gini hari ini kita mau cobain sesuatu yang legend dan udah didatengin oleh orang luar kota Surabaya, manapun anjay kenapa kok gitu? karena ini tuh posisinya ada di sebelah stasiun gue, ben dan yang perlu kalian ketahui The Pot ini tuh sudah ada sejak jaman kamu belum lahir, men oh iya? iya tapi kalau yang nonton aku usia 90, aku nggak tahu ya berarti kemungkinan barengan nih tapi daripada kayak gimana-gimana nanti aku sekalian sipil ke kalian kita langsung aja, yuk, let's go ke sana guys, kalian mau tahu nggak, setelah aku nyari-nyari akhirnya aku ketemu nih sama yang punya gubeng pojok, istilahnya warung gubeng pojok ini bapaknya yang punya nih halo pak selamat sore pak nalai ke kamera dikit pak nah pak, kalau boleh kenalan nih namanya siapa? Pak Min Pak Min? panjilannya Pak Min Pak Min, ini kan namanya identik dari dulu ini gubeng pojok ya? iya sebenarnya namanya apa? iya namanya depot sederhana gubeng pojok oooh kalau orang muda-muda nyebut sini itu WP warung pojok oh kalau yang muda-muda nyebut sini itu WP warung pojok tapi sebenarnya warung sederhana gubeng pojok iya sebetulnya gitu tapi kalau orang tua maksudnya papaku nih nyebutnya ini depot gubeng pojok iya gitu jadi punya istilah-istilah men dulu ini kalau nggak salah buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? dulu sebelum pandemi belum pandemi bukanya tuh 24 jam 24 jam ya? iya kalau sekarang pak? sekarang hanya sampai jam setengah delapan PSBB ya? iya iya BKM kok sorry PPKM iya PPKM sekarang cuma sampai setengah delapan aja men dari jam berapa itu pak? sampai jam 7 sampai setengah delapan pak mau tanya nih efeknya nih sebelum pandemi dan pandemi itu gimana sih untuk gubeng pojok secara kan tempat ini tuh kan terkenal banget jauh beda sama sekali bedanya kalau dulu itu ya untuk cukupi segala-galanya cukup sekarang hanya untuk makan dan anak-anak yang kerja disini aja dikurang oh gitu? iya berarti memang udah bener-bener jauh banget ya? iya jauh sama sekali jauh efek covid ini kerasa banget ya? keras, keras sekali ya mudah-mudahan gimana pak? bisa boleh kembali dan kita bisa jualan seperti semula amin ya semoga cepat lekas iya balik kayak dulu ya pak tahun depan ini udah membaik semua ya? iya mudah-mudahan makanya disini kita apa melaksanakan apa kata pemerintah urut untuk PPKM PPKM ya PPKM untuk jaga jarak, jaga jarak bener-bener itu aja saya tulisi makan hanya 20 menit iya iya bener-bener jadi kita ikuti aturan pemerintah pak jadi aturannya apapun diikuti ya? iya kata ikuti ya pak, kalau boleh tahu di menu disini yang paling-paling-paling terkenal apa pak? kalau disini dulunya tahun 1977 oke 1977 sampai tahun 1990 hanya nasi goreng sama mie sekarang nih? sekarang ya kebanyakan itu yang banyak penyetan dan rawak kalau nggak salah tapi kalau dari beberapa amatan temen-temenku kerengsengan daging sama kare-nya disini tuh juara banget nih pak iya bener nggak? betul betul, cuma kalau kare itu terbatas oke hanya perkiraan 100 orang lah mas gitu kalau kerengsengan daging kan banyak soalnya ayamnya itu ya ayam kampung disini bukan ayam potong berarti memang kare dan kerengsengan ini sekarang lagi diminati banget ya? iya iya oh gitu harganya pak berapaan? paling murah? harganya paling sini rata-rata itu 13.500 oh murah men 13.500 itu rata-rata kalau ayam penyet itu 20 oke yaudah pak makasih ya informasinya iya 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 nanti aku tak coba dulu sambil aku review-review ya silahkan makan ya sukses selalu pak tos dah jadi temen-temen kalian tungguin aja karena aku akan barber-barber di Gubeng Pojo Legend yang ada di Surabaya mulai dari 3, 2, 1 nah guys ini nih Pesenanku udah dateng Tapi kali ini aku gak mau makan sendirian Karena memang menunya itu cukup banyak Jadi aku pastinya makan sama Nih, Tante Sally Ini menu Apa tadi, Lynn? Aku lupa Ini menu krengsengan daging Ini menu krengsengan daging Kalau kalian lihat, dagingnya itu cukup banyak Terus ada sambelnya juga Mantep banget kan Selain menu krengsengan daging yang aku makan Di sini juga ada rawon Ini rawonnya Cukup banyak ya, Lynn? Banyak-banyak Ini ada daging-dagingnya, ada sambel, ada taugie, pokoknya lengkap, men Kita langsung cobain aja suapan pertama Sikat makan ya, teman-teman Eh, mana nih? Hmm Kalau ini berdasarkan aku Kerencangan dagingnya, dunggunya Ini dominan manis, enak Aku mau nunjukin teksturnya Tekstur dagingnya itu bener-bener empuk banget Ini kalian lihat Enak banget, manis, men Gitu, enak banget, empuk, manis gitu Ini memang beneran mantep banget sih Kalau rawon menurutku gimana, Lynn? Rawonnya itu seger, terus dagingnya itu empuk Seger kok bayam, Lynn? Dagingnya itu empuk, abis itu ditambah sama Empuk, sungguhan Coba makan, renjukin Dagingnya, nasi Aduh, pakai nasi biar lengkap Oh, biar lengkap Makan ya Terus gimana lagi, menurutku? Makannya pakai camba sama sambelnya itu makin mewantep Berarti overall kalau kamu nilai rawonnya berapa-berapa? 10 10 10 kalau untuk busing Kerangsengannya 9 per 10, enak banget Kita sama-sama enak ya, berarti ya Enak Kita coba suapkan kedua, Lynn Langsung sikap Makan ya, teman-teman Dagingnya kalau kerangsengan, sesuamuanku, banyak Cuma, minusnya Nasinya itu kurang agak banyak dikit Dagingnya itu kayak Cepet habis gitu Masa itu Berarti keenangan ya, Dan? Iya, kayaknya Makan-makan Ini dengerin ya, guys Kalau tempat ini tuh sukaannya papaku dari dulu sampai sekarang Waktu aku jaman awal kuliah atau masa SMA Kalau kamu tahu depot ini dari mana sebelumnya? Aku tahu tempat ini dari mantanku Namanya siapa? Oh, jangan dong Inisial A Bukan, udah yang lama Aku Tapi memang kalau nganterin mamaku pulang ke Blitar, kan di stasiun sini sering makan di sini dulu Makan apa biasanya? Rawon Pecel? Tidak suka petun Oh, gak suka petun? Tidak Berarti makan rawon kalau di sini Berarti sesuai dong aku ngasihin rawon Ini memang enak juga Ini bentar ya, aku mau ngingin kalian Di sini tuh juga ada nasi kari men Kita coba dikit nih, aku nanti sama Celine akan coba Ini sambelnya Memang bener-bener enak banget sih sambelnya si Susan Karinya juga cukup banyak dan ini ayam kampung ya, lagi-lagi aku info Di sini tuh gunain ayam kampung Hmm Hmm Kalian lihat, udah mau habis Aku dan Celine akan beralih ke Nasi kari Tungguin ya Lanjut nih, ada nasi kari Nasi kari ayam men Tapi aku makannya bareng sama Celine Karena memang udah gak sanggup lagi kalau untuk habisin semuanya Ini nasi karenya, aku coba dulu ya Lin Oke Langsung aja, dimakan ya teman-teman Hmm Mau tau, bumbunya itu mendok banget Kamu coba nih Iya Serusan sih Berarti strong gitu ya Strong, enak Jadi kayak semacam kari-kari masakan di rumah itu Iya kan Iya Ayam Lin, sikat Lalu ayamnya dicampur nasi kari terus Celine mau makan Iya Lemuh-lemuh Enak loh Ayamnya mpuk Mpuk loh Sama bumbunya tuh meresap dulu semuanya Iya memang Udah dipetek nih ayamnya tuh beneran empuk banget Men Enak Dan Celine itu memang suka banget Sekarang giliranku coba Aku jadi gepo omongan Celine Nih aku coba ayam dan nasi kari Hmm Empuk banget tuh Memang teksturnya tuh juara banget Jadi mending aku habisin dulu Kita habisin bareng Lin Oke Nanti kita ketemu lagi Ini juga kerenk-kerennya udah abis Rawonnya dia juga udah abis Kita ketemu lagi setelah aku habisin ini Jadi jangan kemana-mana oke Guys akhirnya nih usai sudah Aku makan di Gubung Pojok Menurutku tuh oke banget Enak Wajib coba Tentunya nih Buat kalian semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan pencet tombol notifikasinya Untuk update video yang berikutnya Dan jangan lupa tonton video sebelumnya Ada satu lagi Follow Instagram Coco Buncit Subscribe Youtube Coco Buncit Dan TikTok Coco Buncit Nih Tiga platform sosial media ini Untuk update-update video-video yang lain Terus Lin Oi Berarti rekomen banget ya Enak banget ya Wajib coba ya Bener Terus Thaliani Yang makan soto daging gimana tadi Enak Enaknya itu gimana Bikin meninggoy kek Tapi banyak itu Banyak jeruannya Banyak jeruan Karena dia memang basicnya gak suka jeruan Buat kalian yang ingin makan soto daging jeruan Kesini aja Tadi juga menu krengsengan Kare Kare ayam lagi Soto daging rawon Habis Rp83.000 Itu murah banget Sama minumnya loh Sama minumnya loh Padahal aku tadi itu Sedia budget itu Aku lihat gak cukup Karena tak pikir Habis berapa tadi Rp200.000 Ternyata cuma Rp83.000 Bener berwajib coba Meski legend tapi tetep murah ya kok Meski legend tetep murah Ini bukan hidden gem ya Beda banget Terus Tentunya selalu pakai Masker Hand sanitizer Dan lain-lain Kalau keluar rumah Apapun lah itu Terserah kalian Dirilah gaya hidup sehat Seperti aku dan Selin Yang bangun tidur jam 7 Jam 8 Olahraga Lari-lari 7-8 malam Entah kok Maksudku Minumlah buah Jus-jusan Gitu loh Kok kesindir Itu dia ya Ketemu di video-video Da Da Udah Udah 그때 mesi do kh